Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Dr. Tony Stiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapur. Kali ini saya akan berbicara tentang tulang belakang yang geser. Kadang pasien pereksa ke dokter karena sakit pinggang dan setelah melakukan X-ray MRI scan, dokter bilang tulang Anda geser. Saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan tulang belakang yang geser dan apa konsekuensinya. Ini adalah tulang belakang kita yang terbentuk dari banyak sekali tulang. Dan di antara tulang ini ada bantalan, namanya interpretable disc, ini yang membuat tulang belakang kita fleksibel dan bisa bergerak. Tulang belakang yang normal bergerak dengan alignment yang normal. Kalau ditarik garis lurus dari atas sampai ke bawah, ini harus menyambung semua. Kalau ada yang tidak sambung, ini berarti tulang Anda geser. Ini bergerak semua dengan alignment yang normal. Supaya kita bisa mengerti dengan lebih jelas, saya pakai model seperti ini. Jadi yang saya maksud dengan alignment adalah garis ini harus menyambung. Jadi tulang belakang yang geser adalah tulang belakang yang maju-mundur seperti ini. Jadi kalau maju, otomatis garisnya ini tidak lagi menyambung dengan garis yang di bawah. Garis tulang yang di atas tidak sambung dengan garis tulang yang di bawah. Inilah yang dinamakan dengan tulang belakang yang geser. Dan apa konsekuensi tulang geser? Tulang yang geser ini dapat menyebabkan sakit pinggang terutama saat ganti postur. Saat bangun, duduk, atau saat duduk berdiri. Sakit. Kalau tulang yang geser ini menyebabkan iritasi pada saraf atau menjepit saraf, pasien mengalami nyeri yang menjalar ke kaki, yang dinamakan saatika. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menangani tulang belakang yang geser. Yang paling simple, non-invasive adalah dengan menggunakan fisioterapi menguatkan otot. Namanya core muscle, core muscle strengthening exercise. Jadi kalau otot penyaga, otot perut, dan otot punggungnya kuat, maka tulang belakang yang geser ini menjadi lebih stabil. Jadi sakit pinggangnya atau punggungnya bisa berkurang. Kalau ada saraf terjepit pun, sakit di kakinya juga bisa berkurang. Pada kasus yang parah, core strengthening exercise saja tidak cukup untuk menyetabilkan tulang belakang. Dan biasanya memerlukan operasi untuk menyetabilkan tulang belakang dengan menggunakan pen. Jadi tulang belakang yang tadinya geser maju-mundur, dikasih pen, dipasang pen supaya stabil, tidak lagi maju-mundur. Dan operasi ini dinamakan fusion surgery untuk menyambung tulang-tulang yang geser itu. Jika Anda mengalami sakit pinggang yang menjalar ke kaki dan memburuk saat berganti postur, Anda perlu periksa ke dokter untuk cek apakah ada saraf yang terjepit atau ada tulang yang geser. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik like dan share video-video ini ke teman-teman yang lain. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!